Haleluya Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada Kita bersyukur sekali karena Tuhan begitu baik Sampai hari ini Tuhan terus memberkati kehidupan kita Dan itu semua karena pertolongan Tuhan Pada saat ini Bapak Ibu mari kita membaca firman Tuhan Yang diambil dalam Markus pasal 9 ayat 14-29 Sekali lagi Markus pasal 9 ayat 14-29 Karena ayat ini begitu panjang saya tidak membaca semuanya Saya hanya membaca ayat yang ke-20-24 Kemudian nanti kita lanjutkan dengan ayat yang ke-29 Ayat yang ke-20 Lalu mereka membawanya kepadanya Waktu roh itu melihat Yesus Anak itu segera digoncang-goncangnya Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling Sedang mulutnya berbusa Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya sejak masa kecilnya Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api Ataupun ke dalam air untuk membinasakannya Sebab itu jika engkau dapat perbuat sesuatu Tolonglah kami dan kasihanilah kami Jawab Yesus Katamu jika engkau dapat Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya Segera ayah atau anak itu berteriak Aku percaya Tolonglah aku yang tidak percaya ini Ayat yang ke-29 Jawabnya kepada mereka Jenis ini tidak dapat diusir Kecuali dengan berdoa Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu sesuatu yang terkasih Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya Ayat yang kita baca tadi secara keseluruhan Ya dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29 Itu sebenarnya menceritakan kepada kita Bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang mencengangkan Semua orang yang melihat Yesus dan kuasanya Kita bisa melihat di ayat yang ke-15 Di situ dikatakan bahwa Pada saat orang banyak melihat Yesus Tercenganglah mereka Dan mereka menyembuh dia Bapak Ibu mereka tercengang Karena mereka tahu bahwa ada kuasa di dalam Yesus Selanjutnya Bapak Ibu kita bisa melihat Bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan Seorang anak yang bisu Ya disitu diceritakan ada seorang anak yang bisu Yang telah dibisukan oleh roh jahat Penyakit ini sudah sejak masa kecilnya Dan diceritakan bahwa roh jahat itu menyakiti anak itu Membuat anak itu terpelanting ke tanah Terguling-guling dan bahkan mulutnya berpusat Bapak Ibu dari cerita ini Dari kisah ini kita bisa melihat Bahwa iblis itu tidak hanya membuat kita berdosa Dan jauh dari Tuhan Melainkan juga Ia ingin menghancurkan kita Menghancurkan fisik kita Menghancurkan semua apa yang kita miliki Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya kita membenci Bahkan menghujat Tuhan Iblis juga melakukan hal yang sama kepada Ayub Iblis menyakiti Ayub Dengan tujuan apa? Supaya Ayub bisa menguntuk Tuhan Namun kita bisa melihat di kitab Ayub Disitu dijelaskan bahwa usaha iblis itu gagal Karena Ayub tidak menguntuk Tuhan Tapi tetap justru Ayub Tetap percaya bahwa Tuhan melakukan hal yang luar biasa dalam hidupnya Bapak Ibu sebenarnya apa sih yang membuat iblis itu gagal? Di ayat ini kita bisa melihat bahwa Yang membuat iblis itu bisa gagal adalah seruan orang percaya Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya ketika mereka berseru kepada Tuhan Hanya Bapak Ibu yang perlu diingat adalah Hanya jika kita percaya kepada Tuhan Selanjutnya Bapak Ibu dalam ayat yang ke-22 Kita bisa melihat bahwa ayah anak tersebut itu kurang percaya kepada Tuhan Ya di ayat yang ke-22 dia katakan Sebab di ayat yang ke-22 dikatakan Jika engkau dapat Dia mengatakan kepada Tuhan Jika engkau dapat berbuat sesuatu Tolonglah kami dan kasihanilah kami Ayat yang ke-22 paling akhir Bapak Ibu Kalimat ini langsung dibantah oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus langsung berkata Bukan jika dapat Bukan jika dapat Tapi harusnya kamu percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya Yang di ayat yang ke-23 Ya Tuhan berkata Jika engkau dapat itu bukan bertanya Seharusnya bukan itu Kalau perkataan kenapa begitu Karena kalau perkataan jika itu sebenarnya menunjukkan bahwa hanya kemungkinan saja bisa terjadi Jika itu menunjukkan andai-andai berandai-andai Tapi Tuhan Yesus tidak mau jika kita berandai-andai Ya Tidak ada Oh ya jika Tuhan bisa Jika Tuhan mampu Tidak Tapi langsung percaya ya Percaya pada kuasanya Percaya bahwa pekerjaan Pada pekerjaan tangannya Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Itu yang Tuhan inginkan Akhirnya Bapak Ibu apa Orang itu langsung mengganti ucapannya Kita bisa melihat Di ayat yang ke-24 Orang itu berkata aku percaya Tuhan Tolonglah aku yang tidak percaya ini Bapak Ibu Ini orang ayah ini Ayah anak itu langsung mengganti ucapannya Dia berkata bahwa Baik Tuhan Dia merendahkan dirinya Tadi saya salah Saya tidak percaya sama Tuhan Tapi sekarang saya mau percaya kepada Tuhan Tolonglah Tuhan Tolong saya yang tidak percaya ini Tadi tidak percaya Sekarang saya mau percaya Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan tidak langsung menunggu berhari-hari Berjam-jam Nunggu waktu yang lama Tidak Tapi pada saat itu juga Tuhan langsung memulihkan keadaan anak itu Tuhan mengusir lo jahat itu Dan anak itu hidup Acai Tuhan kita Bapak Ibu Luar biasa Adakah beban kita yang Mungkin kita inginkan untuk Tuhan pulihkan? Adakah beban Bapak Ibu yang Sudah sejak lama didoakan Dan ingin supaya Tuhan segera pulihkan? Percaya Bapak Ibu Tuhan mampu memulihkannya Karena sekali lagi Tidak ada yang mustahil Selanjutnya Bapak Ibu Kita bisa melihat Ketika murid Yesus menanyakan Alasan Kenapa mereka tidak bisa menyembuhkan anak itu Maka Yesus menjawab Di ayat yang ke-29 Dikatakan Jenis ini memang hanya dapat diusir Dengan berdoa Tidak ada lagi yang lain Hanya dengan berdoa Artinya Bapak Bapak Ibu Ada kuasa di dalam doa Bapak Ibu Kalau kita melihat Sebenarnya zaman dulu Orang itu tidak bisa datang langsung Kepada Tuhan Kalau zaman dulu Orang itu baru bisa menghadap Tuhan Yaitu Hanya melalui Imam Jadi Imam lah yang menyampaikan Doa orang percaya kepada Tuhan Tetapi Ketika Tuhan Yesus datang Kedalam dunia Tuhan Yesus memberikan Kemudahan Kepada kita Tuhan Yesus memberikan hak yang istimewa Dimana Kita bisa datang langsung kepada Tuhan Tidak lagi melalui Imam Kita langsung menghadap Tuhan Kita bisa langsung menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan Dan juga ucapan syukur kita Bapak Ibu Satu kalimat begini Seberapa sering kita datang berdoa kepada Tuhan Itu menunjukkan Seberapa besar kebersihan kita kepadanya Sekali lagi Bapak Ibu Seberapa sering kita datang berdoa kepada Tuhan Menunjukkan Seberapa besar kepercayaan kita kepadanya Kenapa Bapak Ibu Karena kalau kita percaya bahwa dia sanggup memulihkan kita Dia sanggup menolong Sanggup menyembuhkan Sanggup membebaskan dari belengku dosa Sanggup menyimpan rahasia hati kita Yang pada masa lalu kita Maka itulah sebabnya kita bisa intens datang kepadanya di dalam doa Karena Bapak Ibu Hanya dia satu-satu yang kita percayai Yang mampu menolong Yang mampu menguatkan kita Yang mampu ada di tengah-tengah kita Ada di sisi kita Di saat kita mengalami situasi-situasi baru kita Bapak Ibu Apa yang Bapak Ibu inginkan supaya Tuhan pulihkan? Apakah tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit Ingin supaya Tuhan segera pulihkan? Apakah pekerjaan Bapak Ibu Atau keluarga Atau apapun Anak dan lain sebagainya Hubungan dengan keluarga Hubungan dengan tetangga Atau Apa Bapak Ibu yang ingin supaya Tuhan segera pulihkan? Jangan ragu Mari datang kepada Tuhan Percaya pada kuasanya Kita berdoa selalu kepadanya Dan senantiasa mengandalkannya Tuhan memulihkan Bapak Ibu Tuhan menjamah Bapak Ibu Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu dan keluarga Percaya kuasanya Mari kita tetap terus Membangun hubungan Yang intim dengan Tuhan Tuhan memberkati Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih Kami bersyukur sekali untuk kebenaran firmanmu yang mengingatkan kami Untuk tetap terus percaya kepada Tuhan Memohon bimbingan Tuhan Untuk tetap terus berseru kepada Tuhan Di kalakai mengalami situasi-situasi Yang sulit bagi kami Untuk kami hadapi Tapi kami percaya Tuhan Oleh kuasamu Oleh anugramu Oleh penyertaanmu Engkau sanggup memulihkan kami Engkau sanggup menolong dan menjamah kami Terima kasih Tuhan Engkau sanggup memulihkan keadaan keluarga kami Sanggup memulihkan keadaan tubuh kami Fisik kami yang sedang sakit Engkau juga sanggup memulihkan pekerjaan-pekerjaan kami Dan Engkau sanggup mencap setiap doa-doa kami Terima kasih Bapak yang baik Kami percaya Kami sudah berdoa Nyai dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Bapak Ibu Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati Terima kasih